Buat kamu yang ingin menjadi vlogger atau youtuber, kamera menjadi perangkat yang paling utama Nah untuk menghasilkan video yang berkualitas tentunya dibutuhkan kamera yang bagus Masalahnya kamera dengan kualitas terbaik memiliki harga yang cukup mahal karena sepadan dengan hasil videonya Namun untuk kamu yang baru memulai membuat vlog, rasanya cukup memilih kamera yang harganya masih bisa dijangkau Di pasaran ada banyak kamera vlog yang harganya masih terjangkau dan kualitasnya bisa diandalkan Apalagi kamera, untuk vlog kini ukurannya makin kecil sehingga nyaman untuk dibawa kemana-mana Berikut pilihan kamera vlog terbaik dengan harga murah yang ada di pasaran versi Denso Pro Fuji Film X-A10 Merupakan kamera vlog murah lengkap dengan lensa kit 1650mm fp 3.5-5.6 OIS 2 Meski dibanderol terjangkau, kamera untuk vlog ini punya jeroan yang bisa diandalkan Dimana kamera mirrorless Fuji Film X-A10 sudah menanam sensor APS-C dengan resolusi 16,3MP Rentang ISO juga terbilang cukup baik mulai dari 200 hingga 6400 Bahkan bisa diperluas hingga ISO 25600 Kamera kecil untuk vlog ini juga mengusung layar yang bisa ditepuk hingga 180 derajat Ada juga fitur eye detection, autofocus, dan portrait enhancer Yang akan membuat kulit subjek foto terlihat lebih mulus dan putih Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Canon EOS M100 Kamera vlog untuk pembulan ini termasuk mirrorless terbaik Karena kemudahan dalam pengaturan dan pemakaiannya Canon EOS M100 memiliki bentuk persegi Bentuknya yang kecil menjadi keuntungan tersendiri karena jadi mudah di bawah Kamera kecil untuk vlog ini punya kualitas video yang baik Melalui penggunaan sensor CMOS APS-C beresolusi 24,2MP Gambar diolah oleh prosesor DIG7 Image Processor Untuk pemrosesan yang lebih cepat Yang menarik, Canon EOS M100 bisa merekam video dalam resolusi Full HD 1080p Serta sudah dilengkapi dengan fitur Wi-Fi dan NRC Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Fujifilm X A3 Kamera ini dikembangkan dengan sensor 24,2 APS-C CMOS Yang mampu menghasilkan gambar dengan detail yang lebih tajam Dengan kepekaan ISO 25600 Dengan performa tinggi, ternyata harga kamera Fujifilm X A3 tetap terjangkau Tidak lupa disertakan pula LCD 3.0 berjenis layar sentuh Yang bisa diputar hingga 180 derajat Cocok untuk pemotretan selfie ataupun pengambilan gambar dengan berbagai model Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Selanjutnya yakni Nikon 1J5 Bodinya yang mungil Membuat Nikon 1J5 nyaman dibawa untuk traveling Desainnya pun terlihat stylish Selain itu, kamera ini ditopang image prosesor X5A Yang hampir setara dengan sensor yang dibenamkan di kamera DSLR Full Frame Nikon D5 Soal spesifikasi, kamera mirrorless ini dilengkapi sensor 20,8MP Ukuran sensor masih sama seperti di Nikon seri 1 sebelumnya J4 Yaitu 1 inci dengan crop vector 2,7 kali Dengan spesifikasi tersebut, kamera ini sanggup melakukan pengambilan gambar 60fps Bukan itu saja, Nikon 1J5 juga dapat merekam video 4K Namun kecepatannya terbatas, yaitu 15fps Untuk display, kamera ini dilengkapi layar 3 inci yang bisa diputar ke atas Hingga 180 derajat untuk pengambilan foto selfie Dan bisa diputar ke bawah hingga 90 derajat Yang memungkinkan pengguna mengambil foto dari berbagai angle Untuk kenyamanan pengguna, Nikon 1J5 ini memiliki grid yang terbilang besar Selain memiliki pasar pemula, kamera ini juga bisa dijadikan second camera bagi para profesional Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Selanjutnya, Canon EOS M10 Canon EOS M10 dipersenjatai sensor CMOS APS-C18MP Yang dipasangkan dengan prosesor gambar DG6 Digunakan untuk memotret, Canon EOS M10 memang sangat menyenangkan Sektor autofocusnya yang didukung dengan teknologi hybrid CMOS AF-EE Dengan 49 titik fokus terasa cukup cepat dan akurat di kondisi pencahayaan yang ideal Bagi penggemar selfie, layar 3 inci miliknya bisa dilipat ke atas 180 derajat Untuk mempermudah navigasi, layarnya juga telah ditambahkan dengan fitur sentuhan Respon layarnya dengan sentuhan jari amat baik Link pembelian ada di deskripsi 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 Terasa di Fujifilm X A5 adalah kinerjanya yang terasa lebih cepat terutama di sektor autofokus dan pemrosesan gambar. Mengandalkan sensor APS-C CMOS yang resolusinya 24,2MP, hasil jepretan foto X A5 juga tergolong memuaskan. Hingga di pengaturan ISO 6400, ketajaman warna dan kendali noise masih terjaga dengan cukup baik. Membidik segmen pemula, Fujifilm X A5 tetap mempertahankan antar buka menu yang sederhana. Sekalipun kalian pemula, pasti akan bisa dengan cepat beradaptasi dengan kamera ini. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Panasonic Lumix DCG-F9K Hadir dengan kombinasi teknologi sensor digital live mouse yang canggih dengan Venus Engine. Pastinya membuat detail pada foto lebih hidup, namun tetap dengan ekspresi yang alami. Resisi tinggi multiproses NR juga membuat tampilan foto lebih menonjol dengan pengaturan sensitivitas ISO tinggi. Mengedepankan kualitas gambar, kamera yang juga memiliki sensor yang sama seperti GH5 ini, yaitu sensor digital live mouse 20,3 megapiksel tanpa low-pass filter. Tentu membuatnya mampu menyuguhkan kualitas gambar yang tajam. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Sony A5100 Sony A5100 juga bisa menjadi pilihan kamera untuk vlog di kelas entry level, namun dengan fitur di atas rata-rata. Sistem pengaturannya pun mudah dimengerti oleh fotografer pemula. Sony A5100 memiliki layar yang bisa diputar hingga sudut 180 derajat, fitur yang paling dicari-cari oleh pengemar selfie. Matanya tidak heran banyak vlogger dan youtuber yang memakai kamera mirrorless ini untuk merekam konten mereka. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Olimpus OM-DEM 10 Kamera ini merupakan kamera vlog murah yang bagus untuk para vlogger pemula. Harganya pun kini cukup bersahabat dan sudah mengadopsi 3 access untuk peredam getar. Untuk melakukan perekaman video kualitas Full HD 1080 piksel, telah disiapkan sehingga menghasilkan gambar foto atau video dengan lebih baik. Uniknya 12 filter bisa diaplikasikan dalam perekaman video seperti ketika dalam modus foto. Harga Olimpus OM-DEM 10 saat ini dipasarkan mulai dari 6 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia beberapa rekomendasi kamera vlog yang bagus untuk youtuber pemula versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro juga nyalakan loncengnya. Agar tidak tinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!